yang paling dikenal dulu ya, selain perimbangan tadi Ternusongket Coba, karena kita mau ngulangi lagi mungkin orang tua dulu inget tapi gak tau ke mana kita mau ngulangi ingetan waktu dulu ya ngulangi memori Coba rengik ke dikit Terimut lagi iya, terimut lagi Coba, ya ngerti, ya masih ngerti lagu juga Mula-mula melehreng benang Dengan unda kelawan jantro Aki ciki singen kerekan Mula-mula melehreng benang Dengan unda kelawan jantro Aki ciki singen kerekan Sewet songket tenunan asli Gadis pelembang Kedua benang dipani Alatnya jaga pemanen Aida rumah kerekan Kedua benang dipani Alatnya jaga pemanen Aida rumah kerekan Sewet songket tenunan asli Gadis pelembang Ketika menyucuk suwi Ngukum panjang Dielap dengan dayan Aida rumah kerekan Aida rumah kerekan Aida rumah kerekan Ketika menyucuk suwi Ngukum panjang Dielap dengan dayan Aida rumah kerekan Aida rumah kerekan keempat benang digunil dengan panjang dengan penyacing dan adani Hai dikencengi dan por di diapitkan sewet songket tenunan asli gadis pelembang ayunian nyingonyo berbagis gadis menenun sewet songket dengan gayonya sangat menarik sewet songket tenunan asli gadis pelembang berdunian bunyinya ogan caca meningka irama lagu ayy meningka irama lagu sewet songket tenunan asli gadis pelembang apa kato-kato nya ya kato-kato nya bagus dan itu menceritakan proses nyalek soket dari mengandung benang harian jadi tarian ini jadi sesuai dengan kata-katanya nyusuk-nyusuk jadilah berdayaan itu bergerak setelah kata-kata di lagunya ke satu kedua dengan dikencengi nah itulah jadi lain dengan yang kita ingat yang tanya namu sih yang ini kita diangkat lagi ya sesuai kata-kata ini disebut tradisi pelembang memang ionian nunjuk ke tradisi pelembang yang ngambarkan proses kegiatan nyongket nah ya disalut dengan ernatu inilah ada pacak ngang nuka ini padahal Dedewe tidak nenun kan nah ada pacak ngang nuka ini untuk tariannya nenun songket dengan tariannya sebagus-bagusnya dikenal di mana-mana di semata latan ini ya luar biasa nah selain nenun songket apa ya ya ada lagi dari yang dari pelimbangan dari pelimbangan ya ya pelimbangan ada ada contohnya dikit mungkin saya tulis yang mana lagu pelimbangan pelimbangan itu kalau masih ingat ya aduh kata-kata dikit pelimbang payu melimbang kita melimbang di sungi pelembang jangan ragu dan jangan limbang apa lagi bawa ragu bawa timbo dan segalonya bawa banyu untuk makan sama-sama kita lisan supaya kita bergawet jadi sentoso melimbang ayu melimbang melimbang emas di tatang nah itulah saya lagi-lagi enani pacaknya oh padahal Dedewe sudah pernah melimbang dia kan ditinggal di mana badu belaki orang pelembang telah nah dia pacak mana apa membayangkan orang melimbang emas cuma mana nah ini dengan tadian pelimbangan ini kan dikenal juga di pelimbang semata waktu itu nah iya jadi main inilah jarang ditampil ke nah itu loh penari-penari lagi ayah selain itu tarik-tari ini yai melok pentas tadi putri kemang dadar pengetahuan yai atau yai melok yang lain juga ada tadi ini pokok tadi nyalo nyari iwak nih yai melok nari melok nari jadi penarinya nih jadi penarinya ini jadi penarinya anak dino iya pokok tadi jadi bujang gadis itu saling ngajuk-ngajuk dengan tarik pokok ini sambil nyari iwak sambil nak itu ada klub lagi dengan Errani dia udah tahu itu tapi dia pacak dikembangnya di tarik di tarik pokok semua nah itu lah memang itu lah seniman dia dah seniman itu ala kundang itu daya imajinasinya kan tinggi dayanya tinggi nah apa lagi yai menurut yai yang yai kagumi dari seorang Ernawati Nungci Alidin ini nah yang dikagumi dan nambeng dan penari pencipta tarik pelawak pelawak juga pelawak di kota Pelembang nanti namanya cialena wakya dengan Lena ren iya eh jadi tiga wakya wakale jama lena Erna ini jalan yalena tuh di Lenggang Pelembang Lenggang Pelembang TV iya di TV ya itu hebat itu ada lagi ditambah cd dengan celok jelok masih ada uangnya nah itu jadi selesai lancar pasu Pelembang siapa Cik Yalene Oh apa Oh hebat walaupun di uang dari sebelah itu pasu Pelembang nah kalau orang jauh baca pasu katik lidah jauhnya lagi katik lidah Pelembang kalau kena lakinya Pelembang jadi eh buka cerita itu kena Erna ni kan bini kedua bini tuanya yang Pelembang tadi dah katik kegiatan maka Erna ni lah kemana-mana ke Lahat ke Tebing ke Penopo ke tiga bulan di Lahat sebulan di Tebing dua bulan di Penopo nah itu gerup Sandiwana ni lahat ini keliling ya juga melek nyanyi itu berlagu Mak balik ato diri ngoleh nung Cialidin Oh nah kalau cek terus deh dengan Mami itu mak mana? Mami itu kalau Mami kalau sosok Mami itu susah memang luar biasa dia dia multi Thailand ya ya itu masuk multi Thailand ya banyak hal yang pengetahuan yang memang luar biasa memang sesuatu yang dia tuh memang apa apapun yang dia ini dia bisa langsung gerak ke sama caba Abad itu juga bikin macam lagu jadi setiap kegiatan kesenil apapun abad langsung bikin lagu nah itu lah cem tari nih tari langsung bikin 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 itu lah jadi kadang-kadang abad bikin dulu lagunya sudah tidak mencari jenis otodidak langsung baca nulis nah ada tidak pelajar sekolah musik yang dia tadi otodidak mengenai hebat ini Ustadz di Jogha Anuariun otodidak Anuariun bukan Anuariun bukan bukan kebasaan orangnya ya Anuariun nungcik Lidin dia otodidak tuh angkatannya siapa baik Anuariun tadi ya nungcik Lidin siapa Nuh Ishak Mahmuddin siapa Nuh Ishak Mahmuddin ya sudah itu lah ya itulah yang paling top motor Manan Pak Manan Pak Manan Pak Manan bukan penyanyi bukan penyanyi dan cerita lagu tapi dia pemusik seksopon oh itu Pak Manan iya katik duanya seksopon pelembang ini Manan iya mayar amanan Pak Dien Pak Dien iya itulah kebawaan Pak Dien anu ngulang ngulang iya sudah itu sangat desa sangat desa itu masih romongannya di 26 itu sangat desa musiknya Abangnya juga kelebihannya sih kok jadi kapan setiap konsul ke daerah-daerah itu dia sambil ngajar pula ngajar di sana ngajar musik ngajar musik ngajar alatiu makanya di daerah-daerah itu banyak baca main alatiu musik-musik di daerah itu makanya musik-musik dan judul dan judul di daerah itu kan Abang banyak iya Abang yang ngajar iya Abang kan selalu kapan setiap ke daerah iya iya itulah gabi Abang nah balik ke Mami tadi yang paling berkesan dari Yai sepanjang Yai Melo apa yang paling berkesan ya Pak Luwusan ke ketata ke artisannya kesenianya itu dengan tari itu khusus tari nah itu jadi kesenianya ke ke alih 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 dari Mami yang paling besar Mami itu susah tulis ngomongin memang luar biasa sih dia mereka dia memang terlahir memang dari untuk seniman untuk seniman lahir untuk seniman dia dia pejuang dia penghibur para pejuang dia nyanyi diantara para pahalaman perang itu yang luko Mami itu jadi jadi dia pejuang iya dia terus memang dia seniman mungkin dalam cerita hari-hari saya tulis ada yang paling diingat dengan Mami atau pesan-pesan Mami kalau tulis dalam pengalaman ini paling paling inilah Pak Hadyo ini tempat aku tidur sampai terakhir kemarin waktu dia balik itu kan sesuatu yang sangat dia meninggal malam lebar anak lebar anak hidup istri meninggal malam itu malam bagus ya ya jadi macam ini ceritanya jadi waktu itu kan Mami tinggal sama adek sebenarnya tinggal sama jadi bulan puasa itu pengen di rumah adek Marlina jadi tinggal sana nah jadi pas lebaran ya biasalah Mami tuliskan biasa bawa bawa untuk Mami makanan dia nah jadi waktu suri nah suri besok lebaran suri-suri turis ke rumah adek itu ada pesan Mami terakhir itu yang tidak bisa tulis lupa tulis itu tidak boleh balik Mami itu agak aneh ngapa Mami kau tidur sini dulu lah katanya tidur sini dulu lah Mami kangen katanya tidur sini ngapa Mami tidak biasanya lagi itu tidur sini kau tidur sini dulu tidur dia boleh ngelatur tidur sini nah nah di Pak Adip Mami pesen katanya tolong apa yang dia omong ke Abah sama kau dikira-kira sama lah dengan apa yang Mami sampai ke apa itu tentang masalah seni ini lah masalah perjuangan seni kita di Kelembang ini lah besar kan nama Kelembang terus itu lagu Abah yang masih cecer kau kumpul ke kau angkat maksudnya kau buka kau angkat terima kasih